Menurut saya petugas kepolisian membubarkan masa pendukung Muhammad Rizik Syihab yang hendak menghadiri sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur. Inilah suasana di jalan Igus Tinggurah Rai, Jakarta Timur, dekat gedung pengadilan negeri Jakarta Timur. Bentuk terjadi saat masa pendukung HRS merangsek ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Masa berusaha membuka blokade polisi. Polisi pun terpaksa membubarkan ratusan pendukung HRS dengan gas air mata. HRS menjalani sidang pembacaan fonis kasus penyebaran berita bohong tes web COVID-19 di Rumah Sakit UMI Bogor. Tanya Rizik, perkara tersebut juga menjerat menantunya Hanif Alatas dan Direktur Utama RS UMI, Andi Tatat. Dan ini 경우 naman yang hungry, �antulan sudah menembak air mata, padahal kita pengen aksi damai, memenuhi undangan Jaksa. Sudah tahan jangan, jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Baru datang nih, baru datang. Sementara itu penjagaan ketat dilakukan di area pengadilan negeri Jakarta Timur Jelang Sidang Fonis Rizik Syihab Atas kasus hasil swab tes rumah sakit Umbi Bogor, Jawa Barat Sejak pagi tadi pengadilan negeri Jakarta Timur juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian Jelang berlangsungnya sidang putusan terhadap habis Rizik Syihab ini Kawat berduri juga dipasang di sekeliling pagar gedung pengadilan Sejumlah kendaraan taktis juga disediakan di depan pengadilan Polisi mencegah datangnya masa pendukung dari Habib Rizik Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan Sejumlah orang yang diduga masa pendukung Habib Rizik Syihab ini diberhentikan dari kendaraannya Dan juga diamankan polisi Akibatnya arus lalu lintas di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur juga sempat terhambat dan terjadi kepadatan Lalu bagaimana jalannya sidang Habib Rizik Syihab pada hari ini? Ini ada rekan kami Anggi Ebony melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur Selamat siang Alfat dan pemirsa untuk sidang vonis terhadap Rizik Syihab Untuk kasus hasil swab tes di rumah sakit Umi hingga saat ini masih berlangsung Namun untuk saat ini saya mengabarkan dari flyover Pondokopi Menuju ke arah pengadilan negeri Jakarta Timur Dimana di sekitar flyover ini tadi sempat terjadi bentrok Antara masa pendukung Rizik Syihab dengan pihak kepolisian dan juga TNI yang berjaga di sini Jadi sejak pagi tadi memang kondisinya tim gabungan atau personel gabungan ini sudah menjaga area di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur Secara ketat, secara berlapis mulai dari depan gedung pengadilan negeri Kemudian juga tadi kami lihat di ujung flyover sebelum pengendara dari arah klender Menaiki flyover area tersebut juga dijaga oleh pihak kepolisian Tetapi ternyata tadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Ini ratusan atau bahkan mungkin mencapai ribuan Masa pendukung Rizik Syihab Ini berusaha untuk menerobos hadangan dari tim gabungan untuk mengarah ke pengadilan negeri Jakarta Timur Nah kondisinya saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa Bahwa sejumlah masa ini masih terus memadati sebagian ruas jalan Igusti Ngurah Rai Baik dari arah klender menuju Pondokopi maupun sebaliknya Namun tadi bentrokan nampaknya sudah mulai bisa dihentikan Tadi pihak kepolisian juga menembakkan gas air mata Kemudian juga menggunakan water cannon Di sini di atas flyover ini pun juga sejumlah kendaraan taktis Jumlah barakuda juga sudah disiagakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi bentrokan kembali Nah tentunya Anda juga bisa melihat betapa banyaknya masa dan kerumunan yang terjadi Tentu kondisi ini sungguh disayangkan Karena selain masa yang berkumpul di area jalan Igusti Ngurah Rai Ini kami lihat di sepanjang jalur perlintasan kereta api Di jalur rel kereta api ini banyak permukiman warga Ada rumah-rumah warga dan disini pun warga sekitar juga berkumpul Mungkin penasaran untuk melihat ada apa keramaian disini Sehingga tentunya warga malah jadi berkerumun Padahal kita tahu ini kondisi DKI Jakarta sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19 Nah selain membahas situasi terkini Di atas flyover Igusti Ngurah Rai Di atas flyover Pondokopi Kami juga tadi bisa gambarkan bahwa Tadi pagi sekitar pukul 8 pagi Ketika pengendara masih bisa melintasi flyover ini Ke arah pengadilan negeri Jakarta Timur Tadi pihak kepolisian menjaga dengan ketat Ruas jalan Dr. Sumarno Ini ruas jalan tepat di depan pengadilan negeri Jakarta Timur Jadi setiap pengendara yang terindikasi Mungkin merupakan pendukung dari Rizik Syihat Ini dicegat untuk turun dan diamankan oleh pihak kepolisian Kemudian dibawa ke polsek ataupun polres terdekat untuk diamankan Sementara demikian Alfat Dari Anggi Eboni kita akan langsung melihat langsung persidangan Sudah ada Rizki Darmanca yang akan mengabarkannya untuk Anda Dan pemirsa ini adalah suasana persidangan Yang saat ini tengah berjalan di PN Jakarta Timur Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 UHAB Saudara mempunyai hak Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga itu majukan banding Baik sambil menunggu jalannya pembacaan vonis Kita akan bertanya kepada rekan kami Rizki Darmanca yang memantau jalannya sidang hingga saat ini Rizki laporannya Ya Alfat dan juga pemirsa hingga saat ini sidang vonis dengan terdakwa HRS Untuk kasus RS Umi Bogor masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Timur Tadi kami pantau dimulai pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Dipimpin langsung Hakim Ketua Katmanto dengan Hakim Anggota Mu'arif dan juga Sur Yaman Dan hingga saat ini masih berlangsung Tadi saat awal persidangan Majelis Hakim memutuskan untuk tidak membacakan keterangan-keterangan dari saksi Ini atas pertimbangan waktu untuk mempersingkat waktu sehingga Majelis Hakim memutuskan hanya akan membacakan fakta dan juga pertimbangan hukum yang memang hingga saat ini masih terus dibacakan oleh Majelis Hakim secara bergantian Tadi sebelum dimulai sidang kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari HRS Aziz Yanwar ia berharap dalam sidang vonis ataupun putusan kali ini kliennya HRS di vonis bebas Karena ia beranggapan menilai dakwaan-dakwaan kepada HRS ini tidak terbukti Unsur kebohongan juga tidak terbukti Ia mengatakan dalam fakta yang meringankan menurutnya saat HRS ini menyampaikan mengenai kondisi kesehatannya Hasil swab test ataupun PCR belum keluar Belum ada yang menyatakan HRS itu negatif Kalau lah hasil PCR ini sudah keluar Barulah ada unsur kebohongan Ataupun HRS bisa dikatakan menyebarkan menyampaikan informasi bohong kepada publik Dan ia juga mengatakan saat menyampaikan itu kondisinya dalam keadaan sehat dan tidak bedres, tidak pingsan Dalam kondisi yang baik tapi memang saat sedang melakukan isolasi karena sambil menunggu hasil PCR ataupun swab test Kita akan tunggu nanti bagaimana vonis hari ini karena kita tahu sebelumnya Jaksa penuntut umum menuntut HRS 6 tahun penjara diduga Ini menyatakan menilai JPU begitu terbukti HRS menyebarkan kebohongan mengenai kondisi kesehatannya Ataupun hasil swab testnya di RS Umi Bogor, Jawa Barat Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari PN Jakarta Timur kita kembalikan kepada Alfat dan juga Anate Alita di studio Rizky Damansyah mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya Anggi Emoni yang berada di Playover Pondokopi Nanti kita akan coba menghubungi kalian lagi jika vonis sudah diketuk palu oleh Majelis Hakim Pemirsa baru saja kami mendapatkan informasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Memfonis Habib Rizik Sihab 4 tahun penjara Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut HRS 6 tahun penjara Habib Rizik di vonis 4 tahun dinyatakan terbukti bersalah Menyebarkan berita bohong terkait kesehatannya Hasil swab testnya di Rumah Sakit Umi Bogor sehingga dinilai menyebabkan keonaran